Sebab-sebab kesembuhan yang hati kita-kita sandarkan kepada Allah SWT banyak. Di antaranya Nabi juga menyebutkan. Isolasi jaga jarak sudah ada. Dari hadis Jabir bin Abdillah, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW telah bersabda, Jika kamu dengar satu daerah-daerah kena wabah, kamu jangan masuk daerah tersebut. Jika kamu sudah berada di daerah tempat wabah, kamu jangan keluar. Ini isolasi, bimbingan Nabi. 1430 tahun lebih Nabi sudah mengajarkan isolasi. Sudah ada. Kalau sekarang you normal. Sekarang you normal. Kalau tahu diri kita sakit, sudah kita isolasi diri sendiri. Jangan kita keluar. Ini sudah diajarkan Nabi. Dari hadis yang lainnya. Nabi SAW bersabda. Kata beliau, Janganlah orang yang sakit bercampur dengan orang sehat. Kalau sudah dicurigai batuk pilak, sudah. Menjauh dari kalangan kaum muslimin saja. Ini ajaran Nabi. Kita ngumpet saja. Isolasi diri saja di rumah. Nah. Kalau tahu diri kita isolasi mandiri lebih baik untuk kita, ya sudah isolasi mandiri. Kalau takut diisolasi di rumah sakit. Kadang diisolasi di rumah sakit, orang tambah depresi, tambah stres, imunnya tambah turun. Akhirnya tambah menjadi. Tambah lari kemana-mana. Bisa semakin parah karena depresi dia. Kecuali jika dia punya penyakit misalkan PPOK. Penyakit paru-paru. Obstruksik. Kronik. Ya. Penyakit paru-paru. Kemudian punya kencing manis. Punya riwayat yang berat. Oksigen sudah. Gak mampu dia irup. Sudah. Dia harus diisolasi di rumah sakit. Ada saatnya, Anda harus ke rumah sakit. Ada saatnya, Anda bisa isolasi mandiri di rumah. Ketika sudah dalam kondisi pikun. Diajak bicara gak nyambung. Wah, ini berarti apa? Tanda-tanda kurang oksigen di otak. Nah. Ada saatnya kolaborasi dengan rumah sakit. Ada saatnya Anda mandiri. Bisa mengatasi diri sendiri. Isolasi sendiri. Nah. Maka, harus pinter-pinter tahu kemampuan diri kita. Barakallahu fikum. Fah, sebab-sebab. Itu banyak. Ya. Tadi ketika sakit, jangan campur dengan orang yang sehat. Ya. Jangan campur dengan orang yang sehat. Kalau sakit, sering pakai masker. Jangan sebarkan ke orang lain. Ya. Maka ini penting. Jangan kita nyebarkan penyakit kepada orang lain. Ya. Sehingga mandorah kepada orang lain. Ini bimbingan Nabi SAW. Allah alaihi wa sallam. Jangan.